Intro Tanah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kamu Tanah tu yang ku cintai Engkau ku hargai Dalam meningkatkan minap baca di kalangan siswanya, Sekolah Dasar Negeri Rum Kecematan Tidore Utara Kota Tidore Kepelawan membuat taman baca di lingkungan sekolah. Taman baca yang dibuat oleh sekolah diberi nama sesuai dengan jenis bunga, hal itu disesuaikan pula dengan kondisi lingkungan tempat taman baca berada, yakni Taman Baca Adelium, Taman Baca Puri, dan Taman Baca Bogenville. Menurut Kepala Sekolah SDN Rum, Irwan Muhammad, yang merupakan Kepala Sekolah K10 ini, dirinya beserta para guru membuat taman baca tersebut guna memacu minat baca siswa agar mereka tertarik guna untuk membaca. Lebih lanjut, Irwan mengatakan, selain membaca berbagai buku ilmu pengetahuan, siswa-siswi juga membaca media cetak yang tersedia di taman baca, seperti Malut Pos, Pos Komalut, dan Mimbar Malut. Taman baca yang kami bangun disini ada tiga baca, ada tiga buah taman baca, dan taman baca yang kami bangun pun sesuai dengan kondisi lingkungan. Misalnya, taman baca yang satu, empatnya disitu ada banyak bunga adenium, maka taman baca itu kami sebut, kami berikan nama Taman Baca Adelium. Karena disitu, di lingkungan, di sekitar situ, banyak terdapat bunga-bunga adenium, sehingga kami menamakan Taman Baca ini dengan bunga Taman Baca Adelium. Kemudian yang satu lagi, Taman Baca Puring. Taman Baca Puring, di sekitar, di Taman Baca Puring sekitar situ, itu banyak terdapat bunga puring, sehingga Taman Baca itu kami nama dengan Taman Baca Puring. Kemudian yang satu lagi, ada tiga baca satu, yaitu Taman Baca Bogenville, karena Taman Baca di Bogenville itu disitu juga ada banyak baca bunga Bogenville, sehingga kami nama dengan Taman Baca Puring. Begitu juga dengan seterusnya, sehingga ketika mereka duduk disitu, mereka juga sambil menikmati Taman, Taman Bunga yang ada, dan mereka juga membaca buku yang kami sediakan di tempat-tempat Taman Baca itu. Misalnya seperti koran, buku-buku masa pelajaran, dan lain sebagainya, dan buku pengetahuan, dan lain sebagainya. Kejendom sendiri telah berusia kurang lebih sekitar 67 tahun, dan berdiri di atas lahan seluas 2.192 meter persegi, dengan memiliki ruang belajar sebanyak 12 ruang, dan didukung oleh 16 tenaga pengajar.